Teknik Bajing Lompat, tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Hari ini saya akan sharing salah satu teknik yang cukup baik untuk kalian terapkan di awal-awal bulu market ini, apalagi bagi kalian yang cukup awam terhadap dunia kripto. Disclaimer, ini merupakan salah satu cara, ataupun teknik, ada banyak teknik di luar sana yang menghasilkan profit yang luar biasa keren juga kawan-kawan. Jadi ini pilihan saja, dan saya rumuskan berdasarkan pengalaman saya. Nah, bagi kalian yang ingin join grup gratis terkeren di dunia kripto, silahkan join di kolom deskripsi, ada link telegramnya. Berikutnya, jika kalian ingin support channel Pace Crypto, ada juga link di deskripsi. Terima kasih banyak kawan-kawan. Langsung kita mulai masuk ke dalam videonya. Ya, jadi pada video ini saya ingin kalian berfokus untuk menjadi seorang tupai. Apa yang dipikirkan oleh tupai jika dia ingin melompat kepada suatu pohon? Nah, saya akan berfokus kepada dua hal di sini. Mungkin bagi kalian yang awam, pertama saya akan berfokus kepada platform. Apa itu platform? Platform adalah tempat berdirinya kripto, tempat berdirinya proyek kripto, ataupun sarana, wadah untuk berdirinya ekosistem kripto kawan-kawan. Ada banyak tipenya, ada layer 1, ada layer 2, bahkan ada layer 3, dan sebagainya. Berikutnya, saya berfokus kepada yang namanya naratif kawan-kawan. Mungkin kalian semua sudah tahu, naratif adalah topik besar yang sedang hype di pasar. Nah, berikutnya kita cek di sini kawan-kawan. Mulai dari yang pertama, platform. Ada banyak platform di dunia kripto, dan menurut saya kawan-kawan, setiap platform ini memiliki hype, ataupun memiliki siklusnya masing-masing. Walaupun memang ada beberapa platform yang terus naik, tetapi menurut saya pasti akan ada jenduhnya kawan-kawan, ataupun akan ada platform baru yang under value, yang banyak dilirik orang. Jadi menurut saya, kalian harus pantau beberapa platform, karena nantinya orang akan berpindah antara platform satu dengan platform yang lain. Misalnya apa? Misalnya belakangan ini, koin-koin di Solana naik kawan-kawan, terutama yang memiliki narasi liquid staking. Kita tahu bahwa liquid staking merupakan narasi yang viral sebelumnya di Ethereum, dan sekarang terjadi perpindahan siklus platform orang-orang dari Ethereum menuju Solana, dan koin-koin liquid staking di Solana ikutan naik kawan-kawan. Berikutnya, kita cek di sini, ada beberapa naratif juga dapat kalian pantau, misalnya gaming, DeFi, dan juga RWA. Jika lo suatu naratif masih cukup kuat, kawan-kawan, kalian dapat berpindah platform saja. Misalnya apa? Misalnya, gaming sekarang masih sangat kuat sekali, kalian tinggal berpindah ataupun mencari platform mana yang akan melaunching gaming baru. Misalnya, gaming di Avax, ataupun gaming di Phantom, ataupun gaming di layar satu, dan platform lainnya. Dan juga kalian harus berfokus kepada narasi apa yang under value ataupun under exposure. Narasi apa yang mulai dilupakan orang, mulai ditinggalkan orang, padahal value-nya masih baik. Dan menurut saya, sekarang gaming ini terlalu hype, sehingga menutupi banyak narasi lain, seperti apa? Seperti RWA, DeFi, liquid stacking, dan sebagainya. Jadi, pantau ketat yang namanya narasi. Berikutnya, mengapa teknik ini bekerja, kawan-kawan? Karena ada yang namanya hype, kawan-kawan. Kita tahu, ini merupakan kurva waktu dan juga hype, di mana kita lihat di sini, inilah yang selalu terjadi pada dunia kripto, dan juga pada seluruh dunia menurut saya. Jadi, pada tahap awal, orang selalu meremehkan suatu teknologi. Berikutnya, akan terjadi teknologi boom, ataupun viral, ataupun semua orang ingin membeli koin tersebut, FOMO, dan sebagainya. Berikutnya, terjadi yang namanya bosan, kawan-kawan, ataupun over value, kemahalan, dibandingkan dengan proyek yang dia lakukan. Berikutnya, ada fase bosan, kawan-kawan. Nah, fase bosan ini merupakan fase yang saya cari selalu, dengan catatan narasi ataupun platform yang saya pilih, memang memiliki fundamental yang oke. Jadi, menurut saya, poin dari teknik budging lompat ini adalah, cari yang bagus, tetapi under exposure. Seperti apa? Seperti sekarang, saya menganggap RWA sedang under exposure, ataupun sedang tidak dilihat oleh pasar. Dan ada beberapa platform juga sekarang yang sedang under exposure. Seperti apa? Seperti Ethereum, menurut saya sekarang cukup under exposure, karena Solana naik daun sangat gila. Berikutnya, platform seperti Phantom, berikutnya Algorand, berikutnya Avax, dan sebagainya. Masih cukup under exposure, padahal mereka memiliki fundamental yang sangat oke sekali. Ya, jadi karena kita memahami hype tadi, kenapa nggak kita potong aja? Kenapa kita nggak main pintar di sini? Misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini, kawan-kawan. Pada hype narasi, kita menjual ketika narasinya sudah cukup mahal, ataupun sudah cukup over value dibandingkan dengan value yang dia berikan. Berikutnya, kita membeli narasi lain, yang sekiranya masih under value, ataupun masih orang lupakan. Dengan catatan, memang memiliki fundamental yang oke. Nanti saya akan sharing bagaimana cara mengfilter, dan juga cara melis value tersebut, kawan-kawan. Berikutnya, tidak hanya dalam sektor naratif, kita juga dapat menerapkan hal ini pada sektor platform, kawan-kawan. Percaya pada saya, saya cukup memantau market crypto sekarang, dan sekarang, beberapa coin, DEX misalnya di Solana dan juga di Avax, sedang naik down gila-gilaan. Berikutnya, liquid stacking di Solana, juga sedang naik gila-gilaan. Menurut saya, itu semua hanyalah suatu rotasi, antar narasi, antar platform. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke dalam langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah, list dan juga update, list platform, dan juga naratif yang paling kuat, kawan-kawan. Jadi, kalian harus list, dari yang paling kuat ke yang paling rendah. Misalnya apa? Misalnya, yang paling kuat menurut saya sekarang adalah Solana. Berikutnya, kalian list di bawahnya, entah itu Arbitrum, Injective, Avax, dan sebagainya. Berikutnya, naratif juga saya melakukan hal yang sama. Kalian list kira-kira mana yang paling kuat. Untuk apa? Untuk memudahkan kalian untuk melihat nantinya, ketika suatu narasi naik, kita lihat kira-kira, abis ini narasi apa yang akan terjadi, ataupun narasi apa, yang sekarang sedang under exposure, ataupun yang sedang orang jarang lihat sekarang. Berikutnya, ada beberapa tools untuk mencari hal tersebut. Misalnya apa? Misalnya adalah Twitter. Ini merupakan yang paling kuat menurut saya. Saya akan memberitahu kalian beberapa kata kunci yang dapat kalian gunakan untuk mencari di Twitter. Yang pertama adalah kripto naratif. Ini sangat baik untuk brainstorming kira-kira naratif apa yang akan terjadi di dunia kripto untuk beberapa tahun ke depan. Tetapi ingat, jangan langsung kemakan kata-kata influencer, tetap lakukan riset sendiri. Dan saya akan mengajarinya nanti. Berikutnya, top project. Kalian dapat cek misalnya, top user, berikutnya top volume, ataupun top crypto profit project. Mengapa? Karena semakin banyak user, semakin banyak volume pada suatu aplikasi, semakin banyak profit yang dihasilkan suatu aplikasi, biasanya orang-orang akan semakin melirik proyek tersebut. Berikutnya, ekosistem. Kalian tinggal cari, kalian mau cari Solana ekosistem, ataupun Arbitrum ekosistem, ataupun Ethereum ekosistem, Avaq ekosistem, dan sebagainya. Ini sangat powerful juga. Berikutnya, season kawan-kawan, ataupun SZN. Ini merupakan kata kunci powerful juga, jika kalian ingin mencari narasi, dan juga koin-koin apa yang terkait dengan narasi tersebut. Berikutnya, small gems. Akan ada banyak orang yang shield crypto-crypto kecil, tetapi saran dari saya, jangan langsung percaya, kalian harus lakukan riset secara objektif. Berikutnya adalah alpha, kawan-kawan. Alpha ini sangat penting sekali menurut saya, jadi ada ide-ide orang pintar biasa di Twitter, terkait crypto. Kata kuncinya adalah crypto alpha. Nah, berikutnya ada platform juga yang sangat penting bagi saya. Platformnya adalah DeFi Lama. Saya akan sharing beberapa page yang kiranya sangat penting sekali di DeFi Lama. Yang pertama adalah chains. Tentunya ini merupakan tempat untuk screening platform, ataupun screening layar 1, layar 2, dan sebagainya. Kira-kira mana yang paling kuat, mana yang paling mengalami peningkatan dalam 7 hari terakhir, mana yang paling besar volumenya, dan sebagainya. Berikutnya, treasuries. Treasuries ini sebetulnya jarang dilihat oleh orang, tetapi jika kalian ingin melihat apakah suatu proyek ini sehat secara keuangan, dan sebagainya, treasuries ini cukup penting. Berikutnya, top protocol ini sangat penting sekali jika kalian ingin mencari protokol, ataupun proyek, ataupun naratif baru, yang berbeda platform. Misalnya, sekarang gaming sedang hype di Ethereum. Kalian ingin mencari gaming di platform lain, seperti Solana, Avax. Kalian dapat menggunakan top protocol ini. Berikutnya yang terakhir, kategoris kawan-kawan. Ada banyak kategori, ataupun kategori narasi di sini, ada RWA, ada DeFi, dan sebagainya. Kalian cek kira-kira mana yang paling mendapatkan insentif besar. Nah, ini merupakan hal yang harus kalian cek. Chains, ataupun platform, cari yang persenannya paling besar secara TVL. Ini merupakan parameter paling sederhana untuk riset suatu kripto. Berikutnya, treasuries. Sebetulnya tidak terlalu diperhatikan, tetapi kalian dapat mencari yang kiranya memiliki treasuries besar. Berikutnya, top protocol. Cari naratif yang hot. Berikutnya, cari pada protokol yang menurut kalian akan hype berikutnya. Misalnya, menurut saya protokol yang akan hype berikutnya adalah Phantom. Saya akan mencari coin-coin DEX, coin-coin gaming, coin-coin RWA di Phantom. Berikutnya adalah kategoris kawan-kawan. Cari kategoris yang naik terus secara persentase. Misalnya apa? RWA. Kalian dapat cek sendiri di mana RWA, uang selalu masuk pada narasi ini. Berikutnya, ada beberapa lagi yang cukup penting. Jika suatu proyek, kalian dapat mencari yang namanya volume dan juga fees. Untuk apa? Karena semakin besar volume, artinya proyek Anda semakin layak dipakai ataupun semakin banyak dipakai orang. Jadi volume yang tinggi sering dikaitkan dengan fundamental yang oke. Berikutnya, revenue ataupun profit. Nah proyek lo ini profitable atau enggak sih? Proyek lo ini menghasilkan uang atau enggak? Karena semakin profitable suatu perusahaan, artinya semakin yakin orang untuk membeli perusahaan tersebut misalnya. Ataupun jika lo suatu tokenomics-nya ada yang namanya revenue sharing ataupun pembagian hasil, sektor fees dan juga revenue ini akan sangat dilihat oleh orang kawan-kawan. Berikutnya, yang cukup penting juga di sini, di mana TVL ini tampaknya mirroring harga suatu coin. Apa maksudnya? Jadi TVL ini artinya adalah seberapa banyak uang yang dikunci pada platform tersebut ataupun simpelnya seberapa banyak orang yang pakai platform tersebut kawan-kawan. Dan seringkali TVL ini berkaitan sangat erat dengan harga. Jika lo TVL turun, harga akan turun. Jika lo TVL naik, harga akan naik. Walaupun sebetulnya ini hanya satu parameter saja untuk menguji kelayakan suatu kripto. Tetapi banyak orang yang suka sekali menggunakan parameter TVL ini kawan-kawan. Berikutnya yang cukup penting adalah alat yang bernama Mesari Kripto. Dia merupakan lembaga riset dan juga media riset menurut saya. Dan kalian dapat mengecek Twitter dan juga artikel dia di website. Menurut saya sangat luar biasa, bermanfaat sekali kawan-kawan. Dia suka menampilkan data-data penting terkait narasi berikutnya ataupun narasi pada suatu ekosistem. Jadi menurut saya, artikel pada Mesari Kripto ini sangat penting sekali untuk kalian pantau. Kalian dapat langsung cek di Twitter ataupun website-nya ya. Berikutnya, DUN kawan-kawan. Ini juga cukup penting dan saya pernah membuat video khusus tentang DUN ini. Cara makanya gimana? Kalian cari apapun, baik itu naratif, baik itu platform, baik itu apapun yang ingin kalian cari, ke dashboard di sini kawan-kawan. Misalnya kalian ingin mencari tentang gaming, tinggal klik gaming. Berikutnya nanti akan ada banyak data yang membandingkan project gaming di Kripto. Ataupun RWA, tinggal kalian ketik. Nanti akan ada perbandingan RWA di Kripto. Dan sebagainya ya. Berikutnya, jangan lupa untuk menyaring input yang kalian dapatkan dari YouTube, dari berita, dari alpha, dari para influencer yang kalian tonton. Dengan apa? Dengan ilmu tentunya. Berikutnya, kepekaan dan juga kejernihan pikiran kawan-kawan. Ini sangat penting sekali untuk menghasilkan spekulasi yang baik ya. Berikutnya, kita cek di sini. Langkah kedua adalah identifikasi. Ini sangat penting, tetapi juga dapat bias kawan-kawan ataupun dapat subjektif. Di mana kita harus menentukan sekarang kita ini sedang di fase apa. Kita sedang di-hype narasi apa. Kita sedang di-hype platform apa. Dan kiranya secara fundamental narasi ataupun platform apa yang akan hype berikutnya. Memang sangat sulit kawan-kawan untuk menetapkan di mana kita berada. Jadi menurut saya, yang lebih efektif adalah cek kira-kira narasi ataupun platform apa yang sedang under exposure ataupun yang sedang orang tidak kelihat, tetapi memiliki fundamental ataupun pembangunan yang baik ya. Berikutnya ini juga bekerja pada narasi kawan-kawan. Nah, untuk selanjutnya kawan-kawan, sadari beberapa hal berikut. Ini bukanlah nasihat, tetapi hanya sharing kiranya apa yang saya pelajari dari Bull Market 2020. Yang pertama, pasti ada yang namanya bias dan juga subjektifitas. Jadi jangan terlalu tertutup akan suatu opini orang. Berikutnya adalah, kita tidak bisa menangkap semua tren, semua narasi. Jadi berfokuslah kepada beberapa narasi yang memang kalian pahami dan kalian percaya. Berikutnya timing sangat penting. Berikutnya latihan, sangat penting dan gagal itu sangat wajar sekali kawan-kawan. Berikutnya coba lihat suatu narasi dari berbagai sudut pandang. Berikutnya kritisi semua sumber dari para influencer dan juga coba jangan berpikir seperti retail, menurut saya. Misalnya seperti apa, misalnya sekarang lagi hype apa dan kalian ikut-ikutan arus. Tidak ada salahnya, memang terkadang kita harus mengikuti momentum, tetapi saya pribadi lebih nyaman untuk berpikir dari berbagai sudut pandang, terutama dari sudut pandang bandar misalnya. Berikutnya tenang kawan-kawan, tidak perlu tergesa-gesa jika lo ingin beli ataupun jual suatu crypto. Berikutnya kawan-kawan, langkah ketiga adalah siapkan strategi dan juga rencana. Ini sangat penting sekali. Kapan kalian ingin berpindah narasi, kapan kalian ingin berpindah project. Berikutnya, ini merupakan hal yang paling penting yang saya pelajari di dunia crypto. Jangan coba untuk menebak bottom ataupun jangan coba untuk menebak kapan harga akan rendah kawan-kawan. karena tidak pernah kalian dapatkan sama sekali. Saya sudah coba terapkan, jadi lebih baik kalian cicil pada beberapa titik tertentu yang menurut kalian itu merupakan titik support ataupun titik di mana orang sangat takut terhadap harga crypto tersebut. Tetapi ingat, fundamental oke. Berikutnya, untuk jual juga hal-hal yang sama. Jangan pernah menebak kapan pucuknya untuk menjual. Itu adalah suatu keserakahan menurut saya. Jadi, sebar kawan-kawan dan jual perlahan-perlahan. Jangan langsung mencoba untuk menebak pucuknya dan menjual. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.